ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat berjumpa lagi dengan bangfu story kali ini bangfu sedang berada di tengah hutan penas tugas di jalur menuju kali gua ya dari bumi ayu bangfu ingin mengupdate kondisi jalan terkini guys setelah dilakukan rehab ya dan ini menjelang libur natal dan tahun baru ya barangkali viewer bangfu atau subscriber mau wisata ke perkebunan teh kali gua bisa cek kondisi jalan di video bangfu ini ya guys yang terbaru ya guys kali gua merupakan kawasan perkebunan teh peninggalan Belanda yang bisa anda nikmati dengan tiwok atau naik jip ya untuk mencapai puncak sapu di atas perkebunan teh ini guys juga ada gua jepang yang legendaris juga ada gua anak permainan anak untuk anak-anak anda guys udaranya sangat bersih ya guys karena terletak di lering barat gunung selamat 14 km timur kota bumi ayo jangan lupa subscribe bangfu story yo guys bangfu mulai dari sini ya guys mulai dari pertikaan kali gua ini namanya guys pertikaan kali gua itu sekitar 150 meteran ya atau 200 meter dari flyover kereteng arah selatan terus selatan terakhir ke pagu yang hadibaran prokotomos jadi bagi yang mau berpergian atau menuju kali gua ingat ya di pertelan kali gua itu belok kanan kalau dari arah prokotor kalau dari arah tinggal berarti belok kiri guys ini jalannya tapak sudah halus ya guys berbeda dengan dulu tahun lalu tapi kita coba cek jalan yang kali gua itu guys 300 meter ya kurang lebih dari pertikaan atau petelan kali gua tadi ini udah hot ya guys udah halus nah ini kurang sedikit lagi ini sudah picor tapi sekarang kiri ada temukan pasir menuju ketelan itu kelebaran jalan ke kanan ini di depan kantor desa kretek ya guys kretek pagu yang ini balik desa kretek nah ini teman-teman belok kiri nih guys jangan lurus ya kalau lurus itu nanti ke desa lain atau jangan ke kanan ini perempatan nah ini ke kanan nih guys eh sorry ke kiri ya guys ke kiri itu seperti belok kanan ada pertigaan nanti belok kanan lalu menuju lungan disana nah ini ada pertigaan ya guys kita harus belok kanan kesana nih guys ini ada bis pariwisata sinar mas menjemput ngomongan siarah rupanya ya nah kalau kesana itu ke negara dahaya dan bumi ayo lewat jalur atan nantip guys nah ini ke Kaligua itu ke kanan ini guys ya ketika dua bulan lalu bangku lewat sini ya jalan disini masih banyak lubang ya ini sudah di hot make dan juga marka jalan sudah ada guys ya sudah dicat ya sehingga kalau pergi malam hari pun akan terlihat markanya guys nah ini naik menuju Pandansari Kaligua lewat selas-sela bukit itu guys mudah-mudahan bangku sampai sana ya guys ya ini kondisi atau cuaca cerah di siang hari guys ya sekitar jam 15 ini nampakannya jalannya sangat bagus yang masih di bawah ya guys ini sampai ke atas kita akan menuju ke sana ke perusahaan sekalian usah kita kelihatan untuk perbawaan itu tiap ruas itu berbeda ada yang dicor kemudian ada juga yang dilakukan penebalan aspal ya guys karena dulu yang aspal sudah ada yang aspalnya ditebalkan ada juga mungkin yang sangat rusak harus dicor ya cor beton seperti ini maksud bangku ini guys ini yang di depan ini dicor beton lalu naik ke atas itu aspal ya guys nah ini beton sampai tadi aspal yang di bawah teraspadi ini warung sapu domba sanggup mengambil nama nama bukit sakup di puncak pergeburan tes sana guys ya ini salah satu spot ya jalan menuju kali gua guys ini ada tikungan tikungan sembatan kali apa nih mungkin kali erang ya yang menuju kota bugayu ini ini menuju tajam dan cukup lebar jalannya ya untuk persiapan ke depan di pelebar ini sungainya sungainya nah nanti ke sana kita naik ke atas naik ke atas ya guys rehabilitasi jalan dari pertigaan kali gua di kretek menuju kali gua menelan anggaran 20,7 miliar ya guys yang berasal dari APBD sebesar 10 miliar dan dana alokasi khusus 10,7 miliar dan jalan raya ini sangat vital karena menuju area perkebunan sayur mayur di pandan sari dan sekitarnya serta agrowisata perkebunan teh kali gua juga ada composting untuk media penanaman jamur di pandan sari sana bisa dipastikan setelah jalan raya ke Kalimba kembali mulus maka banyak wisatawan yang berkunjung ya guys ya guys di depan kita sepertinya jalan mentok yang di berbukitan yang di namun ternyata ada selah-selah di antara berbukitan itu yang bisa dijadikan jalan raya sehingga nanti kita berada di balik bugut itu ya guys di padan sari tinggi sekali lihat ya apakah kendaraan metik direkomendasikan ya guys nah ini pangku juga pakai metik ya guys pakai bondabit dan banyak saya lihat tadi pengendara menggunakan metik ya guys tidak masalah ya ini seperti yang tampak pakai metik juga sebetulnya sudah kegurungan tinggi ya ini kan sepertinya pentok ini jalan ke belok kiri belok kiri ya di beberapa tempat masih ada tumpukan pasir dan patuh atas itu rupanya untuk pelebaran biar badan jalan lebih lebar sehingga tidak membahayakan nah ini di atas sana bukit tinggi ya guys ini jalan belok kiri kemudian mengambil lareng lareng bukit tuh tuh sana nah itu ada gelaran naik ini salah satu spot tikungan letter U ya guys ini letter U tuh ya ini menuju ke Kaligua kesana ya yang kesini ke arah pertigaan Kaligua tadi di Pakguyangan guys spot yang bagus ya letter oh ini guys ya ini guys bang pus sudah separoh perjalanan ya guys ini berada di tengah hutan penis di tengah hutan penis penis jalan menuju Pandansari Kaligua itu ada truk kayu mayu ya sekitarnya pohon penis guys pohon penis yang tinggi tinggi nah ini nanti kita kesana tuh guys tinggi banget tapi belok kiri dulu ya memilih jalur yang landeh kesalah tuh ini sepi jam 15 seperempatan lah ini penis penis ya guys tuh nah ini di jalur bumiayu kemenuju Kaligua guys ya guys yang belum pernah ke Kaligua ya belum pernah ke Kaligua inilah kondisi jalannya itu kondisi naik dari arah ketua Kaligua kemudian ini naik bukan banyak tikungan ya jadi anda harus super hati-hati karena dibawahnya ini jurang guys ya dibawah jalan ini jurang tuh dalam banget sana tuh ya nah sementara diatasnya teping-teping hutan orang penas dan kalau mesti menjat dulu si raman sol yang disini nah ini dulu sangat parah kondisinya ini sudah direhab sudah di aspal sudah dipeton sehingga memudahkan warga untuk beraktifitas baik aktivitas perdagangan pengangkutan hasil bumi maupun pariwisata takas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunung tugel camp area namun sudah tidak berfungsi rupanya ini mungkin kalau di Sumatera Barat mirip-mirip si tinjo lawik ya tapi versi kecilnya versi mini atau di calem itu ada gunung lio ya tanjakan di gunung lio setelah itu pakai metek guys ternyata masih kuat ini ada petunjuk arah guys ke kiri Cipetung Wanarja kalau lurus sekali gua Padansari ini sudah mendekati Padansari ya guys ini ya sudah dekat ini tinggal 2 kilo lagi supaya ya ada subjek penyapa jadi antrian karena tadi ada tumbukan pasir ya rupanya harus ngantri ya ya yang jelas kendaraan harus sehat ya karena ini turunannya tajam juga tikungannya guys ya ini guys kita sudah masuk desa Padansari ya desa wisata Padansari guys samatan Paguyangan ini Kapura masuknya ini kondisi sekitar ya di sekitar Kapura guys wah ini musim ampahnya ya banyak baliho-baliho caleg dan di dalam desa Padansari ya guys sudah di asfal juga guys halus hot peak ya guys ini balai desa atau kantor desa Padansari ya kalau ke Kaligua itu lurus sana guys kalau dukuh gelonggungan embel ke sana yuk kita mau ke Kaligua ya guys nah ini kita akan kesana guys ke agrowusatanya ya jalan ke agrowusatanya seperti ini jadi guys sudah dekat dengan agrowusata berkembang-kembang-kembang di goa ya guys ini ya ini jalannya udah bagus banget asfal ini namanya kubuh kubuh taman apa ya guys ke hidden apa ya hai hai Jadi yang mau kekali gua jangan khawatir yang jalannya udah bagus kan sih. Sudah bagus jalan kayanya. Sudah gini. Keton, coton. Dan. Untungnya, bagus juga. Ya ternyata juga sudah ada ATM ya guys. Di dekat. Pintu masuk agrowisata Perikmenantai Kaligua. Nah ini, kalau masuk berarti kan kesana guys tuh. Ada tiket masuk. Nah kalau mau berwisata ke puncak Sakkub itu masuk dulu kesana. Juga bayar tiket. Kacis masuk Rp20.000 per orang nih guys. Parkir motor Rp2.000, mobil Rp5.000. Ya kuncak konus lambat kita tanggung guys. Ya guys, ini suasana sore hari ya guys. Jam 17 waktu Indonesia Barat guys. Matahari masih terang dan bisa menyaksikan pemandangan yang asri. Kena solat matahari dari sebelah barat ya guys. Itu puncak penuh selamat. Nah ini perkebunan teh. Yang merupakan peninggalan pengusaha swasta Belanda guys. Di zaman penjajahan dulu ya guys. Masih bertahan sampai saat ini. Dan menyediakan wisata agro ya. Seperti T-Walk. Kemudian bisa naik ke puncak Sakkub disana ya guys. Dengan kendaraan jeep. Kemudian juga ada homestay-homestay ya. Di Kali Kidang. Juga ada penginapan di dalam guys. Di dalam agrowisata ini guys. Ya guys, bangku tidak masuk ke dalam ya. Karena ini sudah sore ya. Yang jelas pernah masuk ke dalam dan memang asik guys. Melakukan T-Walk ya. Pagi hari sehat. Udaranya segar. Dan kalau mampu kita bisa berjalan atau sepeda aja guys. Ke puncak Sakkub guys. Di perkebunan teh agrowisata perkebunan teh Kaligua guys. Demikian bangku mengupdate jalan menuju agrowisata Kaligua ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di vlog berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.